Horas Kedan Kedan, ketemu lagi dengan Bang Ju Pen Saragi di channel Mr. Kedan Kedan Jangan lupa subscribe-nya, bunyikan loncengnya dan tekan like Karena channel ini akan memberi ilmu, info menarik, sesuatu yang tips, pengetahuan, info bermanfaat, dan tutorial Apa color glance semua? Pastinya sehatlah, jangan bisa menarik Halo teman-teman, kembali lagi dengan Bang Ju Pen Saragi di channel Mr. Kedan Kedan Kali ini, Mr. Kedan Kedan akan mereview 10 tempat wisata terbaik di Deli Serdang yang mengukau dan wajib dikunjungi Referensi tempat wisata menjadi salah satu informasi yang selalu kita ingin ketahui Informasi tempat wisata ini bisa saja menjadi salah satu pilihan bagi kita Sebagai salah satu tujuan untuk berlibur di waktu akhir pekan atau menghabiskan waktu libur panjang Apalagi tempat wisata yang sedang ter-hits dan booming di media sosial Pastinya penasaran kan? Sebelumnya, saya setelah membahas beberapa wisata yang ada di kota Medan Nah, kali ini saya akan membahas tempat wisata yang ada di Deli Serdang Sama halnya dengan kota Medan, Deli Serdang juga memiliki beberapa tempat yang sangat tak kalah menarik dari kota Medan Deli Serdang yang menjadi kota kedua setelah kota Medan ini pastinya juga memiliki beberapa tempat wisata yang indah dan menarik Yang sebagian besar bernuansa alam Kebanyakan dari tempat wisata di Deli Serdang ini memang belum terkenal Seperti tempat-tempat di kota Medan Namun, hal ini membuat beberapa wisata Deli Serdang masih asri dan belum tercemar oleh banyaknya sampah yang biasa kita temui di tempat wisata padat pengunjung Langsung saja, saya akan memberikan beberapa list tempat wisata yang harus kita kunjungi di Kabupaten Deli Serdang Oke, check it out Oke, yang pertama Pulau Siba, Siba Island Pulau Siba atau yang biasa disebut dengan Siba Island ini merupakan tempat wisata baru yang sedang hits dan moving di media sosial Pulau ini terletak di Desa Sebaharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Dulunya, pulau ini merupakan pulau yang tidak berpenghuni dan hanya ditumbuhi oleh tumbuhan laut yaitu bakau Namun, setelah dibenah oleh salah seorang dosen usuh yang bernama Pak Syaprudin Siba Maka, penampilan pulau yang dihiasi pemandangan pegeksasi hutan mangrove di sepanjang peralian ini berubah menjadi pulau-pulau yang indah Untuk sampai ke lokasi ini, kita bisa berangkat dari dermaga khusus Siba Island Resort yang terletak di jalan Serma Hanapia Belawan Tepatnya di salah satu restoran, yaitu Restoran Marina Kamu bisa menaiki speedboat yang telah disediakan oleh pengelola Siba Island dengan tarif Rp70.000 Itu sudah pulang pergi dengan waktu tempuh sekitar 30 menit Sepanjang perjalanan menuju pulau, kita bisa menikmati pemandangan hijau berupa hutan mangrove di pinggiran pantai Yang kedua adalah Danau Linting Pulau yang berada di Muara Sungai Baharu ini memiliki pemandangan pegeksasi hutan mangrove yang menghiasi sepanjang perairan Danau Linting secara administrasif terletak di 3 desa, yaitu Desa Sibunga Bunga, Desa Gunung Manumpak, dan Desa Durian 4 Belang Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, Kabupaten Deli Serdam Kamu cukup menempuh jarak sekitar 70 km dengan jarak tempuh sekitar 2 jam dari Kota Medan, Deli Tua, dan Patumba Sepanjang perjalanan menuju tempat wisata ini, kamu akan disuguhi pemandangan hijau, perkebunan kelapa sawit, koka, hingga karet yang berjejer di pinggir jalan Tiket masuk ke dalam tempat wisata ini cukup terjangkau, yaitu hanya Rp5.000 saja Di dalam kawasan ini juga terdapat para pedagang yang menawarkan berbagai ragam makanan dan minuman dengan harga-harga yang terjangkau Selain itu, para pedagang ini juga menawarkan tikar yang dapat disewa dengan harga sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 Sehingga kamu tidak perlu repot-repot untuk membawa tikar dari rumah Pemandangan di Nano ini juga indah dan sejuk Kamu bisa menikmati hamparan, pohon tinggi dan hijau, serta semilir angin yang lembut saat menghabiskan waktu di danau ini Pondok cantik, yang cocok kamu jadikan sebagai background di saat berfoto selfie dan di-upload ke dalam Instagram kamu Makin cantik kan? Bunga-bunga yang ada di taman ini juga unik dan menarik Di mana ada sebuah spot taman bunga yang dibentuk menjadi berbentuk lope Yang paling-paling sering dijadikan spot berfoto para anak muda Selain berfoto-foto di taman bunga yang unik, kamu juga bisa melakukan aktivitas lain Seperti memancing di arena danau dan menyewa perahu, sampan, hingga edukasi bercocok tanam Nah, setelah puas bermainnya, pastilah masalah yang datang yaitu lapar Wak-wak-wau, kamu tidak perlu cemas teman-teman Di sana juga tersedia restoran yang menyediakan makanan dan minuman dengan harga mie yang masih standar Seperti bakwan jagung, tempe goreng, luak white kopi, teh manis panas atau dingin, dan sebagainya Sedangkan untuk makanan berat dipatok mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp60.000-an Yang keempat Bagi kamu yang suka dengan petualangan ke lokasi yang lumayan jauh dan medan yang sedikit sulit Tempat wisata air terjun ini bisa menjadi salah satu pilihan ke air terjun Sampuren Putih Itulah namanya Air terjun ini terletak di Desa Cinta, Rakyat, atau Bas Hukum, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang Untuk sampai ke lokasi air terjun ini kamu bisa memulai perjalanan dari medan ke padang bulan, pancur batu, sembahai, sampai Sibolangit Dengan mengendarai mobil atau sepeda motor dengan waktu tempuh sekitar 2 jam Perjalanan menuju Desa Bas Hukum ini dimulai dari Simpang Bukum, lalu masuk ke dalam, melewati Desa Sikeben, lalu kemudian melewati Desa Martelu Desa Ketangkuhan, Desa Sukamaju, Desa Sanggahan, hingga terakhir dapatlah Desa Bas Hukum Dari Desa Bas Hukum ini kamu harus menempuh jalan lagi dengan waktu sekitar 45 menit untuk sampai ke lokasi air terjun Sampuren ini Dari Desa Bas Hukum ini adrenalin kamu akan diuji oleh akses yang cukup ekstrim menuju air terjun ini Kondisi jalan memang baik namun memiliki tanjakan dan turunan Ditambah lagi belokan-belokan yang curang Namun setelah kamu sampai di lokasi air terjun Sampuren Putih ini Semua letih dan penat kamu selama dalam perjalanan akan terbayar Air terjun Sampuren Putih ini memiliki ketinggian sekitar 3 meter Berdasarkan informasi air terjun ini merupakan air terjun 7 tingkat Air dari air terjun Sampuren Putih ini keluar dari mulut gua yang berdiameter sekitar 10 meter Dan pada saat jatuh air terjun ini membentuk buih yang putih sehingga dinamai air terjun putih Selain air terjun ini juga memiliki kandungan belerang yang dapat dipercaya dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit kulit Oleh karena itu berbagai banyak pengunjung yang tidak menyanyiakan kesempatan untuk berendam di sekitar air terjun ini Yang kelima pantai salju tempat wisata yang satu ini bisa menjadi salah satu bagian kamu yang ingin menikmati wahana air Tempat wisata ini masih asri sehingga pantai salju ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi kamu yang ingin menghabiskan waktu dengan keluarga Pantai salju ini dialiri air yang berasal dari pegunungan dari dataran tinggi Taukah kamu jika air yang berasal dari dataran tinggi mengandung oksigen yang lebih tinggi dibanding air yang berasal dari dataran rendam Sehingga lama-lama bermain air di pantai ini akan memberikan manfaat yang menyehatkan bagi tubuh kita Dan menyegarkan karena air pantai ini dingin dan bersih Dinamakan pantai salju karena air yang mengalir di batu-batu cadas ini memecah seperti salju Sehingga pantai ini dinamakan pantai salju Tiket masuk ke sini biayanya per mobil beserta seluruh penumpang di dalamnya dikenakan biaya sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000 Tergantung kesepakatan Yang keenam air terjun lembah loknya Tempat wisata yang satu ini merupakan air terjun yang tak kalah indah dari air terjun sampuren putih Air terjun lembah lok ini berada di desa bandur bandar baru maksudnya Sibolangit Kabupaten Deliserdang Kata loknya merupakan singkatan dari kata lokasi nyaman Air terjun ini menawarkan perpaduan wisata air terjun sungai peponan ribun dan sungai yang sangat sejuk dan suasana pendesaan Lokasi air terjun ini juga tidak terlalu jauh dari jalan besar menuju Brastagi Hanya sekitar 1 km dari jalan Sibolangit Melewati jalan beraspal dan rumah-rumah warga yang ramai Lokasi tempat wisata ini mudah ditemukan Disana juga tersedia fasilitas seperti pondok lesean, penginapan, aula kamar, kamar mandi umum, musola, hingga warung yang menyediakan makanan dan minuman Selain itu tempat wisata ini juga dekat dengan pasar buah dan pasar oleh-oleh Brastagi Jadi saat pulang atau menuju air terjun ini kamu bisa singgah sebentar untuk membeli buah atau jajanan untuk dibawa ke lokasi air terjun sebagai oleh-oleh pulang Yang ketujuh air terjun pelangi Satu lagi Deliserdang memiliki air terjun yang sangat cantik yang bernama air terjun pelangi Air terjun ini berada di desa Tanjung Timur, Kabupaten Deliserdang Lokasi menuju air terjun ini dapat ditempuh mulai dari Medan, Amplas, Patumbak, Estemilir, Danau Linting hingga air terjun pelangi dengan menempuh waktu tempuh sekitar 2 jam Tiba di lokasi kita akan turun ke bawah menuju air terjun dengan menggunakan tangga yang sudah tersedia seperti air terjun si pisau-pisau Suasana di air terjun ini juga masih sangat asri, sejuk, dan alami Pemandangan ke bawah menuju air terjun pun juga indah karena banyak batu-batu yang indah seperti batu corak khas zaman dulu Air dari air terjun ini pun dingin dan bersih sehingga cocok bagi kita untuk mandi-mandi atau bermain air bersama keluarga Yang ke delapan, arena bermain Green Hill City Area bermain ini sangat diminati oleh masyarakat sekitar Medan, bahkan turis luar nukri Karena arena bermain ini memang sudah bertarap internasional Green Hill City merupakan salah satu kawasan perumahan elit di Cebolangit, Kabupaten Deliserdang Tak lama kemudian, kawasan perumahan itu dilengkapi dengan semua hiburan seperti mirip-mirip Dupan yang ada di Jakarta Dan kemudian diberi nama Green Hill Park Arena bermain yang dibangun di tengah-tengah perumahan hijau dan berkelas ini Terdapat berbagai macam wahana seperti roller coaster, kincir raksasa bioskop 4D, dan masih banyak lagi Suasana di dalam area bermain ini sangat asri karena berada di tengah pengguna Cebolangit yang membuat pengunjung merasa nyaman bermain Tiket masuk dalam arena bermain ini yaitu Rp10.000 Dan ada juga tiket untuk perhari Seharga Rp45.000 per orang Harga tiket tersebut sudah termasuk 15 kali permainan Karena lokasinya yang sangat luas dan nyaman Lokasi taman ini juga pernah digunakan sebagai lokasi Jambore Nasional Gerakan Pramuka Indonesia pada tahun 1997 Taman Pramuka Cebolangit ini terletak di Jalan Medan, Berastagi, sekitar 45 km dari kota Medan Dengan menggunakan kendaraan umum maupun pribadi Yang ke sepuluh, Kampung Ladang Adbon Kampung Ladang Adbon ini menawarkan tempat yang nyaman dan luas dengan suasana asri khas pendesaan Kampung Ladang Adbon ini merupakan sebuah pusat rekreasi dan pusat adbon yang berada di Jalan Tuntungan Tanjung Anam Kabupaten Deliserang Di sana juga terdapat sebuah telaga yang terlihat tenang dan menyenangkan untuk dilihat Suasana tempat yang tenang dan nyaman ini cocok digunakan sebagai tempat untuk menghabiskan liburan bersama keluarga atau sahabat Selain itu, tempat wisata ini juga menyediakan beragam peralatan dan wahana adbon yang menyenangkan Wahana adbon ini seperti ATV, Mobil Bogi, Sampan, Flying Fox, Peace Game, Aral Rapting, Trampolin, dan Hick Hop Dan Hick Rock Ada juga permainan baru yang dimainkan secara kelompok minimal 6 orang Yaitu tidak asing bagi kita yaitu Pine Ball yang paling digemari oleh pengunjung Selain itu, lokasi ini juga sering digunakan sebagai tempat pemotretan pre-wedding Karena lokasinya indah dan romantis Ayo, yang mau nikah tahun ini Kayaknya tempat ini cocok bagi kalian yang pengen pre-wedding di sini Sebagai tempat pengambilan foto peringkah Nah, itu dia beberapa tempat wisata di Deliserang yang wajib kamu ketahui untuk kamu kunjungi Dan jika ingin mencari tempat wisata untuk menghabiskan waktu di akhir pekan atau liburan panjang Tempat wisata di atas juga tidak terlalu jauh dari kota Medan Sehingga kamu dapat melakukan perjalanan satu hari jika masih ada kegiatan yang harus dilakukan pada esok harinya Oh iya, jika berkunjung ke Deliserang Jangan lupa juga singgah ke pojok UKM Deliserang ya Pojok UKM merupakan tempat wisata Yang dimana kita bisa belanja hasil produksi UMKM Deliserang Mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan hingga souvenir yang bisa kamu jadikan oleh-oleh khas Deliserang yang pastinya unik dan menarik Pojok UKM Deliserang terletak di Jalan Karya Utama No. 4 Lubuk Pakam Lebih tepatnya terletak di samping kantor dinas kooperasi dan UKM Kabupaten Deliserang Pojok UKM ini juga sudah hampir di Taman Buah Lubuk Pakam Sehingga teman-teman bisa juga berkunjung ke sana Tepatnya berada di area sebelah kiri patung buah Taman Buah Lubuk Pakam Jadi buat kamu yang ingin berekreasi ke Taman Buah Lubuk Pakam Kamu bisa singgah sebentar ke pojok UKM Untuk membeli cemilan oleh-oleh khas Deliserang pastinya Oke, see you bye-bye